bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kipas regensi ini ada yang hilang nih kabelnya nih yang kanan tiga ini cuma dua ada yang putus tapi caranya begini ya saya kasih tahu supaya yang di rumah bisa memperbaiki kipas angin yang putus tidak ketemu supaya normal bisa hidup kembali nah ini caranya seperti ini dalam metode kipas angin ini ada kanan dan ada kiri kanan dan kiri harus sama pengeluaran kabel kena untuk penggabungannya supaya normal kembali ini yang dalam power kita masukin dulu ya supaya tidak mengganggu Hai antara kanan dan kiri ini dua kita akan tes Hai mana yang nyambung dan mana yang tidak nyambung yang tidak nyambung itulah nanti akan saya carikan sambungannya yang sebelah kiri karena yang tidak ada nih yang sebelah kiri ya kurang satu Hai Neni hidup Hai ada yang tidak hidup ya ini satu ini yang tidak hidup kita sisakan kita akan mencari Hai supaya hidup lagi itu seperti ini ya di antara kabel yang banyak kita keluarkan salah satu lalu kita kerok sedikit aja Hai apabila nanti diukur nyambung ya kita gunakan tapi apabila tidak nyambung kita mencarinya lagi yang lain tapi yang satu jajar kita tes dulu ya Hai nah ini hidup yang inilah akan saya gunakan untuk pengeluaran kabel supaya jumlahnya tiga Hai dapatkan sambungan Hai lalu kita solder kita kerok dulu ya Hai jadi cara Hai menjampel Hai dinamo atau kawat atau sepul atau lilitan yang putus tapi tidak ketemu ini begini dicampelnya Hai hasilnya bagaimana maksimal bagus Hai ini udah lama saya lakukan Hai apabila yang putus tidak ketemu karena kalau dicongkel ini udah enggak bisa pasti rontok kawatnya udah keras jadi metodenya seperti ini supaya Hai yang belajar bisa memperbaikinya apabila kawatnya ada yang putus Hai hanya begini ya Hai setelah disolder lalu kita ukur apa benar kita nyambung Hai iya betul nyambung Hai ini udah cukup ya Hai kanan tiga kiri tiga nah ini Hai jadi cara metodenya seperti itu Hai cara penggambungannya bagaimana ini rontoknya banyak nanti saya buatkan skema singkat Hai skema persis di seri satu seri dua dan seri tiga tiga cuma antara perbedaan disini adalah power ya kita perlu amati Hai ini yang di dalam ini yang saya ukur ini power di dalam Hai antara kanan dan kiri Hai apabila pemutarannya berubah atau pemutarannya ke kiri seharusnya ini pemutar ke kanan nanti kita bisa berubah bisa geser Maka sebutkan seri a nanti ada seri B dan ada seri versi pabrik Ayo kita ukur metodenya seperti di skema seri tiga atau seri dua sama ya Hai metodenya seperti itu nih mohon maaf ya testernya kurang jelas Hai efek sinar matahari pantulan cahaya Hai habis kalau di dalam nggak kelihatan di luar Hai metodenya yang saya sebutkan ini ah kenapa ah karena ada kabel yang di sebelah kanan Hai dan ada kabel yang di sebelah kiri nanti metodenya penggabungannya seperti itu apabila putarannya kebalik Hai jadi yang belajar tolong disemak supaya paham ini penggabungannya nanti seperti itu tinggal mindah antara luar dan dalam kanan dan kiri Hai nanti kita bisa rubah dari arah pemutaran kanan dan kiri setrum kita rubah ya bukan kita rubah kapasitor bukan tapi setrum kapasitor supaya jelas Hai dan ini penggabungannya nanti seperti itu Hai tabatkan posisi di luar ini tetap kapasitor dan sepit Ayo kita mulai menggabungannya ya jadi bagaimana metode penggabungannya sama seperti di skema Hai ini saya buatkan kapasitor langsung Regensi kapasitor warna biru Hai ciri khas bisa tidak Hai merubah dari warna supaya belajar gampang paham gampang dipahami Hai ini penggabungannya kalau diukur kapasitor ini dua Hai yang di tengah satu Hai yang paling ujung sekali saya sebutkan nol karena apa satu kurang Hai buka bunganya antara dua dan nol kita jadikan kecepatan nomor satu paling lambat ya ini warna abu-abu Hai antara satu Hai dan nol sebagian sebelah kiri Hai datang jadikan satu lagi ini saya jadikan kecepatan nomor dua Hai warna coklat ya ini ya jadi tidak keluar dari skema yang kemarin supaya mudah dipahami karena sekena skema itu untuk pemahaman cara penggabungan ini versi saya bukan versi pabrik ya jadi skema itu akan mempermudah kita penggabungannya Hai ini luar dan dalam penggabungannya ya apabila salah nanti tinggal kita pindah powernya Hai ini warna merah nih kuncinya disini Hai apabila putarnya kebalik nanti kita tinggal pindah karena ini ada kanan dan ada kiri seperti pemutaran apabila pemutaran ke kiri kita tinggal pindah ini strum kapasitor ngambilan dari power posisi di dalam Hai karena ini versi saya bukan versi pabrik Hai karena banyak sekali yang bertanya masalah skema kipas regensi Hai masalah penggabungannya memang belum saya buatkan ini saya buatkan secara singkat saya tidak keluar dari skema-sekema yang terdahulu ya supaya mudah dipahami sama yang belajar ataupun pemula atau tukang servis sekalipun Hai sehat saya hanya berbagi ilmu sedikit gimana posisinya kabel putus bisa diperbaiki bagaimana posisinya berantakan masih bisa diperbaiki apabila tidak ketemu bagaimana masih bisa diperbaiki video-video yang lain udah saya buatkan cara penggabungannya cara mencari yang putus cara Hai penyambungannya supaya benar lalu kita ikat ya Hai niketnya ini kita harus hati-hati Hai karena nih kabel udah rapuh ini udah terkupas nih ujungnya jadi saya lapisan supaya tidak konserit sama yang lain Hai jadi saya minta maaf sekali buat teman-teman yang belajar karena pengukuran testernya tidak kelihatan jelas efek cahaya Hai pantulan cahaya sinar matahari memang susah ya kita untuk menghindari kita kita menghindari matahari membuat video tidak jelas kita mendekatkan matahari tester terkadang tidak kelihatan Hai intinya penggabungannya sama tidak berbeda dari skema yang lain apabila nanti pemutaran salah penantakan saya jelaskan disini bagaimana supaya muter arahnya itu ke kanan Hai karena kabel tidak bisa dipindah ke belakang dan kedepan tidak bisa Hai seperti merek Masbion Cosmos Sky Miyako itu kabel bisa dipindah kanan dan kiri tapi regensi regensi ini tidak bisa harus kabel di belakang itulah sisi rumitnya dan sekian berbagai Hai regensi saya pelajarin itu sangat-sangat rumit karena ada kanan dan ada kiri pengeluaran kabel ada versi pabrik versinya pun ada dua macam Hai ada strum kapasitor menjadikan satu ada juga strum sendiri dua kabel dan kapasitor penggabungannya ke speed warna merah paling cepat dan inilah Hai sangat-sangat sulit ya dipahami untuk pemula tapi kalau untuk tukang servis yang pernah membuka Hai kipas angin ini juga sangat mudah ini yang paling penting dipahami ya Hai kita akan rubah dari sisi kapasitor yang ada di dalam saklar kenapa saya rubah karena ini versi saya ya Hai nah ini Hai kalau versi pabrik ini kapasitor ya kapasitor ini ini penggabungannya ke merah nanti akan saya putus dari kecepatan nomor tiga ini saya jelaskan lagi ya kecepatan nomor tiga ini warna merah dan menggabung ke kapasitor mereka saya pisahkan ini Hai saya putus terus Hai saya pindahkan ke strom kapasitor maka saya buatkan strom kapasitor kalau regensi tidak ada strom kapasitor adanya strom tapi dua kabel penggabungan luar dan dalam itu strom Hai warnanya hitam ada viewsnya juga Hai nini strom akan saya rubah menjadi strom kapasitor itulah perbedaan antar strom dan strom kapasitor jadi yang saya rubah seperti itu ya lalu kita tes menggunakan listrik perlu diketahui ini harus berputar ke kanan tapi ternyata ini berputarannya ke kiri kita akan menggunakan Hai tanda ya supaya jelas Hai ya kan Hai ini putarannya ke kiri Bagaimana supaya putarannya gini ke kanan kita akan berubah Hai pindah setrum Hai power ada dua kabel kanan dan kiri antara penggabungan luar dan dan dalam kecepatan nomor tiga kita tinggal pindah ke kanan Hai apabila tadinya ke kiri kita akan pindah ke kiri apabila kita nyambungnya ke kanan karena ini penggabungannya udah benar tapi pemutarannya salah nah ini yang perlu diketahui Hai cara nyambungnya seperti ini walaupun durasinya panjang tapi saya meminta yang belajar jangan di sekit supaya tidak gagal fokus supaya hasilnya maksimal ini sangat penting Hai penjelasannya Hai jadi seperti ini ya Hai yang tadi saya jelaskan power dua kabel yang di dalam kanan dan kiri itu kita pindahkan dari warna merah ini Hai ini warna merah dua kabel ya menggabungan luar dan dalam hai 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 jadi setrumnya saya pindah Hai yang tadinya di kanan kita pindah ke kiri Hai ini strum kapasitornya nya warna hitam Hai ya ini kita lepas hai 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 tetap posisi strum kapasitor ada di dalam power ya cuma kita pindah aja Hai nah ini ya penggabungan luar dan dalam ini yang dalam kita pisahkan lalu kita jadikan setrum Hai nah ini Hai sedemikian Hai saya membuat video supaya mudah dipahami supaya mudah di Hai mengerti lalu kita gabungkan lagi yang tadinya besetrum kapasitor lalu kita gabungkan ke warna merah kecepatan nomor tiga nah disinilah perubahannya untuk merubah arah pemutaran bukan kapasitor yang dirubah lalu dipahami ya bukan kapasitor tapi setrum yang dipindah tadinya strum kita ambil setrum kapasitor kita ambil posisinya sebelah kanan kita pindah sebelah kiri dah cuman itu ayah yang masih belum paham nonton bolak-balik aja di download supaya tidak menggunakan kota silahkan dipelajari dipahami supaya bisa diperbaiki lagi kipas yang di rumah atau kipas punya orang yang servis niatnya ibadah ayah mudah-mudahan apa video yang saya buat mudah-mudahan gampang diambil ilmunya yang penting nontonnya sabar kita resapi kita renungin jangan cuma nonton kalau memang belajar tapi kita menjiwai dari isi video dari maknanya sampai ucapan saya udah sedemikian mungkin menyederhanakan supaya mudah dipahami dari skema-skema seri satu dua dan tiga supaya mudah dipahami ini penggabungannya juga sama seperti skema-skema seri kedua dan ketiga karena skema seri ke-1 kurang jelas ya videonya maka saya buatkan skema seri kedua lalu saya jelaskan lagi sama seri ketiga beda merek ini kan saya buatkan skema merek gregensi penggabungannya bagaimana seperti skema-skema yang terdahulu cuma yang ini ada A dan B nanti ada juga yang C versi pabrik jadi versi pabrik juga sangat berbeda ya cara penggabungannya juga makanya saya bedakan versi pabrik karena versi pabrik itu setrum dua kabel penggabungan antara luar dan dalam seharusnya buat kecepatan jadi buat setrum kita tes ya setelah kita rubah ya kan Alhamdulillah ini adalah perputarannya ke kanan kecepatan nomor satu kalau kedua ini ketiga nanti saya akan tes menggunakan baling-baling apakah perputar tidak ada anginya kita akan buktikan ini versi saya bukan versi pabrik saya berbagi ilmu sedikit mudah-mudahan bermanfaat saya himba lagi yang belajar tolong jangan di skip kalau iklan boleh di skip nggak apa-apa tapi kalau videonya jangan supaya jelas apa yang saya jelaskan disitu di video apa yang saya terangkan itu adalah pemahaman yang sangat penting ini kecepatan nomor satu udah ada anginnya ya nomor satu lalu kita pindah ke cepat kecepatan nomor dua wah ini udah ngangkat ini kainnya udah ngangkat saking kencengnya dari pemutaran sangat beda cepat nomor dua lalu kita pindah kecepatan nomor tiga lebih besar lagi anginnya saya mengambil dari video samping supaya pemutaran kelihatan nah ini dari atas supaya jelas pemutarannya kain yang dibawah hampir ngangkat kalau saya tidak tahan menggunakan tang dan menggunakan cutter udah ngangkat ini kain pemutarannya kencang normal seperti semula tidak kurang dari sedikitpun boleh silahkan dipraktikan buat yang mau mencobanya lalu kita akan uji ya dinamonya panas atau tidak bertanda kalau masih bisa pegang berarti anget nah ini ya ini masih anget ini tidak panas kalau panas saya juga nggak kuat megangnya kalau panas udah nggak kuat nggak bisa nggak usah diteruskan ini anget ini nah ini strum kapasitor ya versi saya sendiri jadi nomor satu ini saya pindahkan maaf nomor tiga ini penggabungnya kemari ya antara luar tadi itu tadinya kan kemari nih ini buat penggabungannya nah ini karena saya pindahkan jadi saya buatkan ini yang sebelah ini sebelah kanan ya ini strum kapasitor ini sebelah kiri penggabungan antara luar dan dalam kecepatan nomor tiga ini penggabungannya kecepatan nomor satu kalau diukur tester ini berurut 0, 1, 2 kenapa 0? karena satunya itu kurang kita sebutkan 0 tidak keluar dari skema-sekema yang terdahulu inilah rumusnya inilah cara penggabungannya ada yang belajar silahkan dipahami apabila masih ada yang bingung silahkan diulang nontonnya ini kapasitor masih tetap ini penggabungannya apabila salah nanti bisa dirubah power kanan dan kiri bisa dirubah penggabungannya ini yang tadi yang salah untuk kecepatan semuanya sama pengukurannya pun semua sama dari skema seri ke satu dua dan tiga sama dari warna kabel merah paling kencang nah ini ya nomor tiga iya nomor dua warna coklat nomor satu warna abu-abu masih bawa aslinya secara ubah cuma di kapasitor raya terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf apabila videonya kurang jelas dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati